Goho Chong Leong jilid 20. Mendengar ini, Kiao Leong tertawa dingin. Ia balik pula. Onar itu ada apa sangkutannya denganmu ia tegaskan. Kenapa tidak ada sangkutannya, To'aya kata kusir itu seraya banting-banting kaki. To'aya sewa keretaku. To'aya pandai menggunai panah, lantas orang lain pandai menggunai piau, apabila sudah tiba waktunya, senjata tajam itu tidak ada matanya. Siapa nanti ganti jiwa keledaiku dan jiwaku juga? To'aya sewa kereta kita, bukannya jiwa kita berdua. Tanda petik. Kiao Leong menjadi sengit, hingga tangannya melayang. Aduh menjerit si kusir. Jangan pukul aku, To'aya. Jangan. Biar To'aya pukul aku sampai mati, aku tidak berani. Tarik terus pada To'aya. Aku ada orang kuli, jangan To'aya menghina aku. Tanda petik. Kiao Leong ada begitu gusar, hingga dari mejanya, ia sambar cambuknya dengan apa ia hajar tukang kereta itu. Siu Hiang, lari keluar, untuk menjegah. Siu, To'aya, jangan kau gusari ia. Ia kata, hampir ia salah omong. Kiao Leong masih gusar, ia masih hendak menghajar, maka tukang kereta itu lari keluar, sembari berteriak-teriak. Berandal. Di tengah jalan kau telah lukai enam atau tujuh orang, di sini kau hendak pukul orang lagi. Ingat, kota Po'oteng tidak boleh disamakan dengan lain-lain kota. Di sini ada kantor pembesar negeri. Di sini ada Hauhutu To'aya. Di sini ada, siangpian lengkuan biay samya. Di mana juga orang meski pakai aturan. Tanda petik. Kiao Leong menyusul, ia dapat mengejar, maka cambuknya, ia kenakan pula. Dua-tiga kali, tukang kereta itu rasai cambukan, sampai jongos datang buat memisahkan, tetapi ia tidak bisa cegah naga betina dari sinti yang itu yang sedang umbar napsu amarahnya. Saking berisik, banyak tetamu lainnya pun pada keluar. Anak muda ini galak. Begitu kata seorang. Beberapa orang lain pun merasa tidak puas. Si tukang kereta telah lari ketia. Kau boleh perkarakan aku ia menantang. Biar bagaimana, aku tidak mau tarik kau. Aku tidak mau tarik orang jahat. Ia mau lari ke pintu, tetapi Kiao Leong dapat candak padanya, satu dupakan dari si Nona bikin ia rubuh terpelanting, hingga kembali ia meski rasai ujungnya cambuk. Kau mau tarik aku atau tidak si Nona membentak dan mengancam. Rebah di tanah, kusir itu meringis-ringis. Aku tidak mau tarik. Biar kau pukul aku sampai mati, aku tidak mau tarik. Ia kata dengan bandel. Kiao Leong angkat tangannya hendak menghajar pula, ketika dari belakang ia, ada orang tahan lengannya. Sudah cukup, sahabat kata itu orang. Apakah kau hendak hajar ia sampai mati? Baiklah kau buka matu dan lihat, tempat apakah ini? Tanda petik. Nona Gio berpaling, hingga ia lihat seorang dari usia pertengahan, yang tubuhnya keren, yang memakai baju sutra biru gerombongan, kedua matanya terbuka lebar menunjukkan kegusorannya. Siapa kau Kiao Leong menegur? Kau hendak campur urusanku? Siapa juga hendak campur urusan tidak kepantasan sahut orang itu? Aku ada Lupek Kheong. Mendengar orang itu ada orang silu, kemendongkolannya Kiao Leong datang dengan tiba-tiba. Ia memangnya sudah merasa tidak puas. Ia mengawasi dengan tajam. Sahabat, kata pula Lupek Kheong, meskipun aku lihat kau masih muda tetapi aku percaya kau sudah biasa merantau, maka kau tentulah mengerti segala kebiasaan di kalangan Kang Ou. Kau tidak boleh bertindak lancang sebagai ini, dengan sedikit saja tidak puas, kau lantas hajar orang. Dengan caramu ini, kau nanti bisa mendapat kerugian. Fui Kiao Leong menghina. Kau tidak berhak campur urusanku. Pek Kheong menjadi gusar, hingga ia tepuk-tepuk dadanya. Aku hendak campur tahu ia kata dengan nyaring. Bila kau berani menyambuh pula dia, aku nanti hajar kau dengan kepalanku. Setelah mana orang silu ini gulung tangan bajunya, hingga kelihayaan nyata lengannya yang kasar, sebagaimana kepalannya ada dua lipat besarnya daripada kepalan si nona. Akur kata seorang. Ini anak memang mesti dihajar adat. Hajarlah muka yang kulitnya halus sampai menjadi bengkat. Dia mesti kenal, ini ada Toap Yau Tau Lu Tau Aya dari Tai Goan, kata yang lain lagi, yang agulkan orang silu itu. Selagi Pek Kheong mengawasi si nona yang ia sangka ada satu pemuda, Jongos telah datang menyelak. Sudah, sudah, ia kata. Jiowia Tau Aya, harap kau jangan gusar. Mari kita bicara dengan baik. Tanda petik. Di luar dugaan Kheo Leong tolak jongos itu, sampai dia terpelanting, kemudian sambil berlompat, ia kirim kepalanya pada orang yang dinamakan Toap Yau Tau itu. Le Pek Kheong memang sedang mengawasi, maka ia bisa lihat datangnya serangan. Tidak peduli serangan itu ada hebat, ia bisa menangkis dan berkelit. Kheo Leong lihat datangnya tangan lawan, ia barengi sambar itu seraya terus dibetot, sampai tubuhnya si Piausu kena tertarik dan hampir ngusruk. Tapi dia ini majukan kaki belakangnya, untuk terus dipakai menendang, sedang kepalanya turut menjotos. Oleh karena datangnya serangan ada hebat, Kheo Leong mundur, sedang kedua tangannya berada di depan dadanya, hingga kepalan musuh, juga kakinya, tidak sampai mengenai tubuhnya. Segera juga Pek Kheong gunakan ketika musuh mundur, ia merangsek, kedua tangannya bekerja bergantian, kedua kakinya maju setindak dengan setindak, dengan cepat. Dua-dua kepalanya ada berat. Kheo Leong terdesak sampai di dekat pintunya, di situ terdengar suaranya Siu Hyang, yang menjerit di dalam kamarnya. Semua metode ditujukan kepada Kheo Leong, yang sudah sangat kedesak, adalah di saat berbahaya itu, sekonyong-konyong tubuhnya Kheo Leong berputar, tangan kanannya menangkis, dan tangan kirinya ini bergerak sebat luar biasa. Pek Kheo Leong sedang hendak gunakan tipu Yeng Jiao Tau atau ulung-ulung menyambar perut untuk menyekal lawannya supaya lawan itu tidak berdaya lagi tatkala datang ini serangan yang diluar dugaannya, yang mengenai dadanya. Ia masih mencoba akan menangkis dengan kedua tangannya, tetapi di lain pihak, kepalanya Kheo Leong menyambar pula pundak kirinya dibarengi sama dupakan pada paha kirinya, hingga selagi ia seloyongan, dupakan itu bikin ia rubuh dengan segera. Semua orang menjadi kaget, tetapi Kheo Leong tidak mendesak hanya lompat ke samping dari mana ia mengawasi. Dengan muka merah bahna malu, Pek Kheo merayap bangun, ia bukan menyerah atau lantas ngeloyor pergi, hanya ia bangun untuk menyerang pula. Di mana Kheo Leong sudah siap, dengan gampang ia tangkis serangan itu. Dengan hati panas, Pek Kheo ulangi serangan-serangannya, hal mana ia bikin Nona Gheo mendongkol, hingga dalam sengitnya, Nona ini dalam empat atau lima gebrak bikin toap yautau itu mencium tanah pula. Masih Pak Hiong penasaran. Ia lari ke dalam kamar, akan ambil tombak. Ketika si Nona pergi ke kamarnya untuk mengambil pedang, ia sudah balik lagi dan terus tikam Nona itu dari belakang. Kheo Leong dengar suara tindakan, ia lekas menoleh, maka tempo ujung tombak sampai, ia egos tubuhnya. Tapi Pek Hiong berlaku sebat, dengan cepat ia menikam buat kedua kalinya, sekarang ia mengarah tenggorokan. Kheo Leong unjuk ke gesitannya. Dengan gampang ia kelit tusukan yang berbahaya itu, karena mana, lagi-lagi Pek Hiong tikam ia, ini kali pada jurusan perut. Sekarang Kheo Leong berkelit, bukannya ke belakang atau minggir jauh, hanya ia geser kakinya ke samping dan terus maju, hingga ia berada di sebelahnya tombak, yang lewati ia, hingga dengan gampang saking cepatnya, ia bisa cekal ujung tombak. Dan sebelum Pek Hiong bisa berdaya akan tarik pulang senjatanya itu, lagi-lagi ia mesti terima hajaran, sekali ini pada iganya kiri, hingga saking kesakitan, ia lepaskan kedua tangannya, hingga tombaknya kena dirampas. Tetapi Kheo Leong tidak hendak gunai itu senjata, ia lemarkan tombak itu, hanya selagi orang kesakitan, ia merangsek. Dengan satu gerakan lain, ia bikin Piausu itu rubuh melosoh. Semua penonton menjadi kaget, sampai ada yang berseru, oh, melihat Piausu itu rubuh, Kheo Leong tertawa, lalu dengan tidak kata apa-apa ia berlalu dan masuk ke dalam kamarnya. Seluruh hotel menjadi sunyi senyap, oleh karena Lu Pek Hiong ada Piausu yang tersohor tapi sekarang ia kena dibikin rubuh secara gampang, sedang gelarannya tadinya ada sangat dimalui, ialah Kim Chiyo Siou Hong atau tombak mas dan Sing Dun Tai Po atau Tai Po Kepalan Malaikat. Ia pun baru saja kemarin sampai di Po O Teng, untuk memenuhi undangannya Pah Ho U Tu Hong, Kim To O Fang Be O, Siang Pian Lengkuan Bi Ye Tai Piu dan Skak Ye Piau Siang Bun Wan. Lagi dua tiga hari, mereka berniat pergi ke Pak Hia akan kunjungi sahabat, siapa tahu, ini hari ia kena dirubuhkan oleh satu pemuda yang bertubuh kecil langsing. Bukan main malunya To Ap Yau tahu ini. Ia merayap bangun dengan muka merah. Ia tidak jumpu tombaknya, ia tidak keperikir lagi pakaiannya yang kotor, sambil tunduk, dengan tak menoleh lagi ke kiri dan kanan, ia ngeloyor keluar dari hotel, tindakannya cepat. Inilah hebat kata satu orang. Lihat, sebentar lagi tentulah Ho U Tu To Aya bakal datang kemari. Kira bagaimana itu pemuda bisa pertahankan diri. Sementara itu, si kusir kereta sudah pergi sembunyikan diri. Kuasa hotel, seorang si Ong, yang sudah berusia tua, menghampirkan pintu. Ia tidak berani lancang masuk, hanya dari situ, ia perdengarkan suaranya. Apa kau ada di dalam? Chuan ia tanya aku ada kuasa dari rumah penginapan ini. Silahkan Chuan keluar, aku hendak bicara sedikit. Mu Ilia lantas tersingkap dan siuh yang muncul di muka pintu. Oleh karena Mu Ilia terangkat, maka keadaan dalam kamar kelihatan nyata. Si anak muda sedang duduk di atas pembaringan lagi mengacai mukanya, hingga kelakuannya itu mirip dengan kelakuannya satu gadis rupawan. Di sampingnya ada sedang nongkrong kucingnya yang mungil. Kuasa hotel berlaku hormat. Ia menantikan dengan sabar. Kiao Leong lepaskan kacanya, ia menghampirkan. Ada apa ia tanya, dengan suara dan sikap yang keren. Tidak apa-apa, Chuan. Sahut Chuan rumah, yang hatinya ciut. Orang yang tadi Chuan rubuhkan, dia tentu telah pergi untuk mengambil kawan. Ia bicara dengan perlahan, suaranya tidak lancar. Dia ada piausu yang baru datang dari Soasai, dan ia datang kemari atas undangannya Pahou Tuhang. Namanya Pahou Tuhang itu tentulah Chuan telah dengar. Ia ada okpa di tempat kediaman kita ini, ia ada membuka Piau Tiam, orang-orangnya berjumlah dua atau tiga ratus orang. Kim Toofang B.O. ada gurunya. Baru pada tahun yang sudah, H.O. Utsuhang telah perbaiki sebuah berhala, untuk mana ia telah undang Hoat Kong Suhu, muridnya Ceng Hian Sian Su dari Kang Lam. Berbareng dari itu tahun pun kesini ada pindah satu hartawan besar, ialah siang Pian Lengkuan Bietai Piu, yang ada sama galaknya sebagai H.O. Utsuhang. Maka itu, Chuan, harap kau jangan layani mereka itu, jikalau sebentar mereka itu datang, apa juga yang mereka bilang, jangan Chuan pedulikan, jangan Chuan gusar. Tanda petik. Kio Leong tertawa dingin mendengar nasihat itu. Biarlah aku datang sama tengah, untuk damaikan kedua pihak. Kata pula kuasa hotel. Dan besok, aku nanti. Bantu kau carikan sebuah kereta sewaan, supaya Chuan bisa lanjutkan perjalanan. Aku lihat Chuan mesti ada seorang berpangkat, dari itu baik sekali Chuan utamakan derajat sendiri, jangan Chuan ladeni mereka itu. Tanda petik. Kio Leong bersenyum ia tertawa. Jangan kau takut, ia kata. Tidak nanti aku terbitkan perkara jiwa di sini. Tapi, dari mereka itu, siapa saja yang datang, aku tidak takut. Sekarang jangan banyak bicara. Silahkan kau keluar. Lekas kau suruh Jongo siapkan makanan untuk kucinku. Kuasa itu menjura. Aku harap Chuan suka menolong kita, ia kata, kunisnya yang ubanan bergerak-gerak. Chuan ada seorang dalam perjalanan, tetapi kita ada penduduk sini, yang mesti berdagang di sini, kita tidak berani berbuat salah terhadap siapa juga. Tanda petik. Baiklah, ia berikan janjinya, bila sebentar mereka datang, aku nanti bicara secara aturan dengan mereka, aku tidak akan layani mereka berkelahi di sini. Sudah, kau jangan khawatir. Kuasa hotel itu menjura pula. Terima kasih, Chuan, ia kata. Ya, pergilah lekas siapkan makanan untuk kucingku, kata Kiao Leong dengan tak sabaran. Selagi Chuan rumah itu menyahuti, Kiao Leong balik dan masuk pula ke dalam. Tidak berselang lama, Jongos datang dengan makanan kucing. Ia tidak dapat taihoa, ia gantikan itu dengan sup ayam. Tidak, aku tidak mau ini, tukar kata Kiao Leong, yang celah makanan itu. Apa toh ayah sendiri hendak dahar Jongos itu tanya. Ya, lekaskah sediakan ikan tambra, daging kambing, bakso, potong kecil-kecil, juga sup daging halus dan sayur pehkai-pakai hiesit. Arak aku minta arak sari bunga mawar. Apakah sedia semua ini tanya si Nona? Harap toh ayah suka menunggu, aku nanti pergi ke rumah makan, jawab Jongos itu, dengan kesangsian. Nah, pergilah. Jongos itu berlalu dengan cepat, alisnya mengkerut, mulutnya kemak kemik. Seberlalunya si Jongos, si Ui yang ambil cawan teh, yang ia cuci dan ulangkan itu dua-tiga kali, baru ia tuangkan teh, untuk disuguhkan kepada nonanya. Si Ui, aku berkhawatir. Ia kata. Bagaimana bila sebentar datang itu segala okpa? Tanda petik. Kiauliong ulapkan tangannya. Jangan khawatir, ia menjawab. Aku sanggup layani mereka semua. Pedangku, aku akan pegang sendiri, maka kau jagalah jangan kau bikin lenyap bukuku dan soat HOU. Titik. Tanda petik. Si Ui yang manggut. Tetapi, Siocia, ia kata, dengan masgul, lain kali harap Siocia jangan terbitkan onar pula. Kalau urusan menjadi terlalu banyak, itulah tidak baik. Kita harus melakukan perjalanan yang damai, kehengsan. Tanda petik. Kiauliong tidak puas mendengar budaknya ini, tetapi ia pikir, budak itu ada benarnya juga, maka akhirnya, ia menghela nafas. Bukanlah kehendakku sendiri menerbitkan onar, ia kata kemudian. Kau tahu sendiri, aku tinggalkan rumah karena sangat terpaksa. Dan tadi, di tengah perjalanan, itu rombongan manusia kurang ajar ada terlalu menghina aku. Aku paling tidak suka terima penghinaan. Si tukang kereta juga ada menjemukan. Kenapa baru sampai di sini, ia sudah melanggar janji? Mengapa ia sebut-sebut Tuhang akan ancam padaku? Sudah itu, datang lu Pek Hiong. Aku benci dia sebab dia orang Sih Lu. Si Hiong terperanjat akan dengar suara bengis dari nonanya. Wajahnya Kiauliong menjadi guram, tetapi ketika ia menoleh pada Soat Hau, yang sedang dahar dengan bernapsu, ia lantas bersenyum. Ia girang akan lihat kucing yang bagus dan mungil itu. Tetapi kesunyian tidak berjalan lama. Di luar segera terdengar suara berisik dari tindakan banyak kaki. Si Hiong kaget, sampai mukanya pucat. Ia dengar suara orang mendehem-dehem. Kiauliong hunus pedangnya, ia singkap muilie dan bertindak keluar. Ia lantas dapat lihat pintu Tia di pentang dan di muka situ ada berdiri empat orang dengan tubuh mereka yang besar dan keren. Mereka semua ada memakai tungsa dengan rapi. Di antara mereka ada seorang yang kumisan, yang romannya bengis. Dia ini adalah yang angkat kedua tangannya untuk memberi hormat seraya menanya, Lauhia, adakah kau yang tadi telah piyabu dengan Lu Piautau? Benar menyahut Kiauliong dengan pendek. Apakah Lauhia sudi beritahukan si dan namamu orang itu tanya pula? Aku ingin lebih dahulu ketahui kau siapa. Nona kita balik menanya. Aku adalah adik angkat dari siang pian lengkuan Biaisamia, sahut itu orang, dan Hehoutu To'aya adalah saudara angkatku. Tanda petik. Aku tidak tanya yang lain hanya kau. Aku siang buneng, sahut orang itu, yang kena didesat. Orang juluki aku sakye Piaw siang. Di Kanglam dan Hoopak, aku ada juga sedikit ternama. Tanda petik. Sudah, jangan ngaco Kiauliong memotong. Aku Liong Kim Chun. Kau cari aku, ada urusan apa? Lekas kau bicara. To'ako Ku Biaisamia serta Lu Piaw tau sekarang lagi tunggui kau di Chia Seng Lo. Jawab siang buneng, kita undang kau datang ke rumah makan itu untuk minum arak, untuk sekalian bikin pertemuan. Barang santapanku di sini sudah disiapkan, sahut Kiauliong. Di dalam kamarku ini juga aku ada punya anggauta keluarga perempuan, yang aku tidak bisa tinggalkan. Siang buneng tertawa buat penampikan itu. Liong, ya, apakah kau sangka kita ada orang-orang busuk yang tak kenal kehormatan di kalangan Kangau? Ia kata, keluargamu di sini, tidak nanti kita ganggu. Aku lihat kau ada seorang yang bernyali, aku percaya tidak nanti kau tidak berani pergi. Tanda petik. Kiauliong bersenyum tawar. Tidak usah kau gunakan perkataan akan bikin hatiku panas ya kasih tau. Sekarang pergilah ke depan, tunggui aku di sana. Kiauliong segera kembali ke kamar, akan masukkan pedangnya ke dalam sarungnya, kemudian dengan bawa pedang itu, ia bertindak pula keluar. Kau jalan di depan, ia kata pada Hui Piao Siang, kemudian ia ikut mereka itu. Banyak orang yang mengawasi, diantaranya ada juga yang mengikuti, rupanya mereka ini menduga bahwa segera mereka akan saksikan pertunjukan ramai. Tatkala itu cuaca ada bersinar layung, angin musim cun ada mendesir-desir. Dengan tenang dan tindakan tetap, Kiauliong ikuti terus yang bunwan. Rata-rata orang menyangka yang dia adalah satu ahli silat yang masih muda, tidak ada yang menyangka bahwa dia ada satu nona, malah satu Tian Kim Seo Chia. Dari Pak Kwan, orang menuju ke Saik Kwan. Di kota barat ini ada sebuah rumah makan yang besar, yang pakai merk Chie Seng Lo. Di depan mana ada digantung beberapa lembar cita yang dituliskan huruf-huruf yang berupa syair, yang memuji Litaitek sebagai dewa arak, yang minum arak gantangan dan menulis syair sampai ratusan, bahwa selagi tidur di rumah makan, di tiangan, meskipun Raja Panggil, ia tak datang. Sesampainya di muka rumah makan, Siang Bunwan perintah satu kawannya naik lebih dahulu ke Lauteng, kemudian ia sendiri persilahkan orang undangannya masuk, akan terus naik di tangga Lauteng. Dengan tak bersangsi sedikit pun, Kiauliong bertindak di undakan tangga, tindakannya memperdengarkan suara berisik. Nyata ruangan di atas Lauteng ada lebar, kecuali enam atau tujuh tetamu, semua meja masih kosong. Dan mereka ini, begitu lekas dapat lihat munculnya nona kita, lantas pada berbangkit dari kursinya, kecuali dua di antaranya, ialah satu pendeta yang berumur 30 lebih dan seorang yang air mukanya menunjukkan kemurkaan, karena dia adalah si Toap Yau Tau Lu Pek Kiong. Dengan menunda tindakannya, Kiauliong awasi orang itu, sebagaimana mereka juga pada memandangnya. Seorang dengan umur kurang lebih 40 tahun, yang tubuhnya jangkung dan kurus, dengan kumis yang pendek tetapi lebar, lantas angkat kedua tangannya, untuk memberi hormat. Selamat datang, cuan ia berkata, suaranya manis. Kita girang yang tuan telah sudi terima undangan kita. Aku yie taipiu, di ini tempat aku ada menjadi tetamu. Karena aku ada gemar ilmu silat, maka itu aku telah datang pesiar ke sini, untuk mengikat tali persahabatan. Aku memang paling hargai mereka yang ilmu silatnya mengagumkan. Tadi saudara Fei ini baru datang, ia tunjuk seorang yang berdiri di sampingnya, yang unjuk rumen gusar, matanya melotot. Dan Kiauliong kenali dia ada si muka hitam, yang tadi di tengah jalan ia persen dengan sebatang panah. Dari ianya aku mendapat tahu yang tuan ada berbugee tinggi dan juga mempunyai sebatang pedang yang tajam, dari itu, aku semakin kagumi padamu. Justru itu, barusan datang ini lupiau tau, yang mengatakan bahwa tadi di rumah penginapan ia telah belajar kenal dengan bugaimu. Ia pun ada sangat kagum. Maka itu, tuan, lantas saja aku kirim saudaraku siang ini pergi undang kau. Maksudku dengan undangan ini, kesatu untuk mendamaikan dan mengakurkan, kedua guna mohon pengajaran dari kau. Tanda petik. Melihat sikap hormat dari orang itu dan suara yang sabar, kemendongkolannya Kiyo Liyong berkurang dengan cepat, maka ia juga angkat kedua tangannya, guna balas kehormatan itu. Tidak apa, semua urusan kecil, ia menyaut. Kalau pihakmu telah mengaku kalah dan ingin kita menjadi akur, aku juga tidak nanti berani terlalu mendesak. Setelah itu, tanpa tunggu diundang lagi, ia terus berduduk. Baru saja nona Giyok ini berduduk, atau Lu Pek Hyong telah pukul meja sampai piring dan mangkok berloncatan. Aku penasaran ia berseru. Aku Lu Pek Hyong telah merantau bertahun-tahun tetapi belum pernah terima hinaan seperti hari ini. Bugae mulia hai, bugae ku lemah, kalau aku kalah terhadap kau, itulah tidak apa, kita tunggu saja lagi satu dua tahun, nanti kita bertemu pula, akan coba-coba lagi. Tapi hari itu aku sedang membela keadilan. Tanda petik. Kiyo Liyong bersenyum tawar. Toh aku tidak suruh kau membela keadilan itu ia baliki. Lu Pek Hyong lompat bangun, agaknya ia hendak menerjang, tetapi Bietai Piu dan yang lain-lain segera mencegahnya. Selagi orang beraksi dan mengancam, Kiyo Liyong tetap duduk di kursinya, ia cuma perdengarkan tertawa menghina, pada wajahnya tak berubah sedikit juga. Aku numpang tanya si dan nama kau, Chuan Bietai Piu tanya. Aku Liyong Kim Chun, sahut si nona, dengan sikapnya yang tenang. Ia menunjang janggut, ia manggut perlahan sekali. Chuan asal dari mana Bietai Piu tanya pula. Asal Kamsiok. Tanda petik. Apakah Chuan datang dari Pak Hia? Bukan, sahut si nona, yang terus menepuk meja. Buat apa kau tanya melit-melit? Bietai Piu terperanjat, karena sikap yang aneh dari orang itu. Penang tapi berangasan. Ia pun sanksikan anak muda ini ada berkepandaian tinggi seperti katanya si hitam dan Piausu dari Soasai. Tapi ia berlaku sabar. Maafkan aku, tidak seharusnya aku menanya dengan melit, ia kata, sambil tertawa. Karena kita ada sahabat-sahabat dari kalangan Kangou, dan justru Chuan telah sudi datang kemari, aku ingin sekali mendapat keterangan jelas perihal kau, Tuan. Siapakah gurumu? Chuan yakinkan ilmu bagian luar atau dalam? Kiyo Liyong berbangkit. Tidak ada orang yang ajarkan aku si latiak kata dengan ringkas. Hanya ada juga ahiap dari Kiyo Hoasan dan Kang Lemhao sebagai kedua suhengku. Mendengar itu, si pendeta, ialah Hoat Kong, lantas berbangkit. Bietai Piu terperanjat, tetapi ia masih bisa tertawa. Aku hendak sebut dua orang, apakah Chuan kenal mereka? Itu ia tanya. Siapakah mereka? Ialah Lam Kiyong Li Beoupek dan Kiyelok Jie Siun Lian. Kiyo Liyong manggut dengan perlahan. Aku tahu mereka, ia menyaut. Semua mereka ada. Orang-orang segolongan dengan aku, tetapi mereka semua ada pecundangku. Bietai Piu tertawa apabila ia dengar jawaban ini. Bagaimana dengan Ceng Hian Sian Su dari Kang Lam? Ia tanya pula. Sekali ini, nona kita menggeleng kepala. Aku belum pernah dengar tentang dianya, ia menjawab. Rupanya dia ada satu orang yang tidak punya nama, hingga dia, buat menjadi muridku saja, aku tidak kesudian terima. Baru saja Kiyo Liyong tutup mulutnya atau jeriji tangannya Hoat Kong sudah sampai di depan mukanya, karena pendeta itu ada sangat panas hati yang gurunya telah diperhina secara demikian. Kiyo Liyong ada bermata awas, gerakannya juga sebat bukan main. Dengan mudah sekali agaknya ia tangkis itu serangan pada mukanya. Berbareng dengan itu, dari belakangnya, ada golok berkelebat, maka ia lekas berkelit, menyusul mana, ia hunus pedang mustikanya. Karena serangannya gagal, si Muka Hitam, si Orang Sive, sudah lantas tarik pulang goloknya. Tetapi Pek Hiong ada gusar, ia angkat kursi dan gunakan itu sebagai gantinya Piao, buat hajar lawannya. Senjata istimewa itu dapat dilihat oleh Kiyo Liyong, dengan gampang ia bisa ego sediri, hingga kursi jatuh bergabrukan di atas lantai sekali. Sekarang ada gilirannya Hoat Kong buat menyerang pula. Ia telah gunakan senjata, ialah Poan Koan Pit, alat yang merupakan pit, yang ia keluarkan dari dalam tangan bajunya. Senjata itu, yang pendek yang terbikin dari baja tulen, ada istimewa untuk menotok. Dan dengan senjata itu ia menusuk sebagai juga menyambarnya seekor ular berbisa, tujuannya ada pinggangnya si Nona yang ceking. Kiyo Liyong lihat datangnya senjata, tetapi ia tidak berkelit, hanya cepat laksana kilat, ia membabat dengan pedangnya. Di antara suara yang nyaring, ujung Poan Koan Pit kena terpapas kutung, hingga Hoat Kong menjadi kaget, karena ia tidak sangka musuh ada begitu gesit dan ia telah berlaku alpa, hingga gerakannya jadi lambat. Pek Hyong penasaran, ia menyerang pula, dengan meja kecil di sampingnya, hingga meja itu terbanting di lantai, lantaran Kiyo Liyong bisa menyingkir dari serangan itu. Lantas beberapa orang lilin bantu menyerang, dengan mangkok, poci arak dan lain-lain yang mereka bisa sembat secara sembarangan. Kiyo Liyong bikin perlawanan dengan bagus. Ia menyempok dengan pedangnya, ia menyanggapi dengan tangan kiri, atau ia berkelit, ke kiri dan ke kanan, hingga semua serangan menjadi luput mengenai tubuhnya yang gesit. Beberapa kali ia pun menendang senjata yang menyambar ke bawah. Kalau ada jiwa melayang, jangan sesalkan aku. Akhirnya ia berseru. Sebagai kesudahan dari Nona Giyo Lantas berbalik melakukan penyerangan, pedangnya ia putar dengan cepat. Dari bawah laut yang sekarang ada naik pula belasan orang, semua bersenjatakan golok pendek dan tombak, tetapi Kiyo Liyong tidak takut, ia terus berkelahi dengan gagah. Satu kali ia mencelat ke atas meja, lain kali ia loncat ke kursi. Ia berkelit ke tempat-tempat yang kosong, ia menerjang pada saban lowongan, ia bikin kutung sesuatu senjata yang berani bentur pedangnya, hingga ia bikin dijuri setiap musuh yang senjatanya sapat. Baru sekarang rombongan musuh itu keder dan pada mundur. Kursi dan meja menggeletak kalang kabut, di antaranya ada rebah beberapa kurban, yang merintih karena luka-lukanya. Selama pertempuran, selain suara senjata pun ada suara berisik dari mereka yang memaki atau menganjurkan kawan untuk maju. Maju! Maju! Segera ada orang yang serahkan sepasang kongpian pada biayetai piu, siapa sambil cekal itu lantas loncat naik ke atas sebuah meja. Tahan ia berseru. Jangan menyerang kalang kabutan. Kasih aku sendiri yang lawan Leong Kim Chun. Hoat Kong juga suruh orang mundur, ia sendiri maju, karena ia berkeinginan keras akan totok lawan pemuda itu. Pertempuran kusut telah berhenti, tetapi Kiao Leong berada di tengah-tengah. Semua musuh ambil sikap mengurung terhadap ia. Ia lihat jumlah yang banyak, tapi ia tidak takut. Hoat Kong telah merangsek, ia masih gunakan senjatanya yang sudah tak berujung. Kiao Leong tidak menangkis, ia benar geraki pedangnya, tetapi ini ada suatu aksi saja, karena ia berbareng pun loncat kelarikan, di sebelah mana, di bawah, ada jalan besar. Juga di luar, di jalan besar, ada banyak orang. Mereka hanya menonton, semua dongak, mengawasi ke laut teng, maka kapan Kiao Leong telah loncat kelan kan, mereka bisa lihat pemuda ini. Mereka kaget atau juri akan lihat sikapnya ini pemuda. Oleh karena anggap musuh hendak kabur, beberapa orang merangsek dengan senjatanya masing-masing. Tapi, Kiao Leong sambut mereka dengan pedangnya, hingga setiap senjata yang datang dekat, semua ujungnya kena terbabat kutung. Segera juga datang serangan dari Bietai Piu, dengan sepasang kong pian, yang mengarah ke bawah, pada kaki. Kiao Leong tidak tangkis itu serangan, ia enjot tubuhnya akan loncat ke atas meja, sembari loncat ia membabat ke arah kepalanya siang pian lengkuan. Bietai Piu kaget, ia lekas-lekas menangkis, tetapi begitu lekas kedua senjata beradu, ia menjadi lebih kaget lagi, sebab dua kong pianya lantas lenyap ujungnya menjadi korban dari pedang mustika itu. Kiao Leong bergerak terus, sambil bulang-balingkan pedangnya ke kiri dan kanan, untuk mundurkan musuh-musuh di kiri dan kanan, yang hendak rangsek ia, ia menerjang Bietai Piu, siapa ia terus tikam. Dengan hanya bersenjatakan kong pian buntung, Bietai Piu tidak berani lawan musuh yang lihai itu, terpaksa ia mundur, hingga punggungnya nempel dengan larikan atau loneng loteng. Lankan itu tidak terlalu kekar buatannya, tubuhnya Kiao Leong ada kecil dan enteng luar biasa, maka itu, tempo tadi si nona loncat ke atasnya, bergeming juga tidak. Tapi sekarang, lankan itu dibentur oleh tubuh dari Tai Piu gerakan siapapun ada cepat dan berat. Maka ketika tubuh membentur lankan, suara keras menyusul itu lankan patah dan amruk, hingga Tai Piu tak berdaya lagi, tubuhnya terus turut jatuh ke bawah, ia kaget dan keluarkan jeritan hebat. Tinggi nyalankan lauteng itu ada dua tombak lebih, kalau tubuhnya Tai Piu jatuh ke tanah, ia mesti rebah. Celaka, tetapi syukur buat ia, di jalan besar ada banyak orang, ketika ia jatuh, ia kena tubruk orang banyak, yang ketindihan, hingga, benar mereka turut rebuh, tetapi ia tidak terbanting hebat. Dari sepasang kongpiannya, yang terlepas dan terpental, yang satu menyambar merek diri toko obat di sebelah depan, yang satu lagi mengenai kepalanya seorang, hingga dia ini rubuh dengan pingsan. Di jalan besar itu, sekejap saja orang menjadi kalut. Sementara itu, dari atas lauteng, ada menyusul jatuh lagi tubuh orang, ialah dari seorang siveh yang mukanya hitam. Ia terbanting keras, hingga ia rebah meringkuk dalam keadaan separuh mati. Dari atas lauteng, ruwet sekali orang berlari-lari turun, diantaranya kemudian tertampak hoat kong. Sekarang di atas lauteng tinggal Tiau Liong seorang, ketika ia menghampiri pinggiran lankan, yang sudah ambruk akan melongo ke bawah, dari bawah ada menyambar sebatang piau, dari hui piau siang. Serangan itu ada jitu, mestinya piau mengenai sasarannya. Tetapi Tiau Liong yang awas dengan gampang dapat menyambutinya. Hampir berbareng dengan ini, lantas ada datang beberapa hamba negeri, sedang dari jurusan barat ada lari mendatangi beberapa penunggang kuda. Oleh karena mereka datang hampir berbareng, penunggang-penunggang kuda itu bisa cegat datangnya si hamba negeri, hingga mereka yang berjumlah delapan orang itu bisa naik ke atas lauteng tanpa hamba negeri itu. Tiau Liong berada sendirian, ia dapat ketika akan atur jalan nafasnya, tetapi kapan ia dengar banyak tinikan kaki di tangga lauteng, ia segera mengawasi seraya bersiap pula. Yang pertama muncul ada seorang umur 30 tahun lebih, mukanya hitam, tubuhnya kai tetapi kekar. Ia pakai baju sutra panjang dan tangannya cuma menyekal cambuk. Di belakang ia adalah kawan-kawannya. Begitu ia menghadapi si pemuda tetiron, ia angkat kedua tangannya memberi hormat. Aku ada Hekelio Tuhong, demikian ia perkenalkan diri. Ia tidak tunggu jawaban, segera ia tunjuk seorang bertubuh besar di belakangnya. Dan ini adik guruku, Kim To-o Fang B-o, kemudian ia melanjutkan, sahabatku, harap kau tidak lanjutkan sepak terjangmu terlebih jauh. Kota Pooteng sekarang ini bukan lagi kota Pooteng yang dulu. Li Beo Upek, Jai Siulian, Yosiau Taiswe, semua mereka pernah mengacau di sini, tetapi kita, yang ada penduduk asal, yang tidak mau banyak pernik, sudah tidak mau layani mereka. Hanya sekarang, siapa saja, apabila ada lagi orang yang datang untuk terbitkan onar, kita tentu tak bisa antapkan. Siapa pedulikan kau hendak antap atau tidak, kata Kio Leong, kau hendak terbuat apa sekarang? Aku hendak mencoba-coba kepandayan dengan kasahu Tuhong. Sekarang sudah lewat waktu dan kita juga tidak membawa alat senjata, dari itu, coba kau sebutkan waktu dan tempatnya. Dengan caramu barusan, biar kau menangkan banyak orang, kau tidak bisa dipandang sebagai satu Nghiong. Kau mesti menangkan aku serta guruku ini, baru kau bisa lewat dari ini kota. Kalau tidak, jangan harap kau bisa berkisar lebih jauh. Tidak usah tetapkan waktu dan tempat, sekarang saja, di sini Kio Leong menantang. Pergilah kau ambil senjatamu, aku tunggu, aku nanti layani kau semua. Chu Hang kagum buat keberanian orang, tetapi ia goyang kepala. Tempat di sini ada sempit, ia kata, laginya di bawah lauteng bisa datang orang polisi, mereka bisa larang kita berkelahi di sini. Jikalau kau ada nyali untuk datang ke rumahku, di sana aku ada pekarangan yang luas, di sana tentu kau bisa leluasa mainkan pedangmu. Hektometer Kio Leong perdengarkan suaranya, tanda dari memandang enteng, atau tanda dari nyalinya yang besar. Ia lantas tertawa. Baiklah, sekarang kau boleh pulang, aku akan segera menyusul. Chu Hang juga bersenyum mewah. Kau jangan takut, ia bilang. Di sini ada Kim Toh Oe Fang Suya, Fang Suya ada satu hohan sejati, kau jangan khawatir yang kita nanti curangi atau bokong kau. Hayo turun. Kio Leong unjuk sikap yang memandang enteng. Sama sekali aku belum pernah dengar nama kau sekalian, ia kata. Siapa tahu bahwa kau ada makhluk-makhluk yang rendah? Chu Hang dan Fang Beow ada sangat mendongkol, tetapi terpaksa mereka lantas turun lebih dahulu. Waktu sudah lewat maghrib, meski begitu, toko-toko di depan tidak berani nyalakan api, sedang di rumah makan itu, tidak ada barang satu tetamu lainnya, malah kuasa dan jongos-jongos pada umpatkan diri. Cuma di kejauhan ada orang-orang yang menonton, sedang yang nyalinya kecil telah pada menyingkir. Di betulan muka lauteng, di tanah, ada reruntuhnya lankan. Di samping itu ada B.Y. Tai Piu dan kawan. Kawannya yang terluka. Mereka telah ditolongi, dikasih bangun. Belasan orang polisi berada di situ, mereka ada cekagolok dan rantai, mereka hendak bertindak menjalankan tugas, tetapi Tzu Hang segera hampiri mereka. Jangan kau urus-urusan perseorangan ini, kata itu cabang atas, si harimau hitam. Kecuali ada terbit perkara jiwa, tidak usah kau pusinkan diri. Ini pemberian tahu telah berhasil mencegah aksi dari hamba-hamba negeri itu. Orang lantas tunggui turunnya G.Y.O. K.Y.O. Liyong. Beberapa cungteng siap dengan kuda. Huit Piu Siang berdiri di sampingnya seekor kuda, tangannya siap dengan piaunya. Ia hendak bokong pada pemuda lawannya. Ditunggu sekian lama, K.Y.O. Liyong tidak kelihatan turun dari lauteng. Lauteng telah menjadi gelap gulita, karena cuaca maghrib telah berubah dengan cepat. Orang juga tidak dengar suara apa-apa di atas lauteng itu. Lekas turun, lekas turun akhirnya beberapa orang memanggil. Apa kau takut? Orang menegur beberapa kali, ketika mendadakan dari atas lauteng ada melajang turun satu meja, hingga Tsu Hang mesti loncat berkelit, meja itu jatuh hancur di jalan besar. Setelah itu beruntun menyusul beberapa buah kursi, sampai satu hungteng kena ketimpa dan rubuh. Apakah kelakuannya satu hohan akhirnya menegur Fang B.O.U.? Ia lantas minta goloknya, ia berniat balik ke lauteng. Tapi sebelum ia keburu berbuat demikian, ia lihat melayangnya pula sebuah meja, di belakang mana ada. Menyusul satu orang, yang pedangnya bercahaya berkera depan. Itulah Giyo Kiyo Leong, yang tubuhnya enteng dan sebat gesit luar biasa. Hampir orang tidak tahu, bagaimana ia injak tanah, bagaimana ia menyambar kuda dari tangannya satu hungteng, tahu-tahu ia sudah berada di atasnya kuda itu, yang ia segera larikan ke jurusan barat. Selagi lain-lain orang tercengang, Hui Piao Xiang, yang telah sedia, sudah lantas menimpuk dengan Piao, tetapi Giyo Leong bisa sampok serangan itu dengan pedangnya, hingga Piao terpukul terpental. Tatkala Piao yang kedua menyusul, Giyo Leong dapat menyanggapinya. Xiang Bun Wan penasaran, ia menimpuk pula, dengan Piao yang ketiga dan keempat, akan tetapi ia tetap tak memperoleh hasil. Chu Hang dan Fang Biao lantas loncat naik atas kuda mereka. Jangan lari mereka membentak. Giyo Leong putar kudanya, akan hadapi semua musuh, dengan pedangnya ia menunjuk. Mari, ia berseru dan tantang mereka itu. Lantas kudanya ia kasih lari ke arah barat. Rombongannya Fang Biao segera juga pecut kuda mereka, akan menyusul. Giyo Leong kabur terus, sampai ia berada di luar pintu kota barat. Di tegalan yang rata, di antara remang-remangnya Seng Sore, ia tahan kudanya akan papaki Chu Hang. Apakah boleh di sini ia menantang? Chu Hang tidak menyekal senjata, ia lantas mundur. Karena ini, Fang Biao yang bersenjatakan sepasang golok lantas gantikan ia maju terus. Dari jurusan barat sekarang terlihat datangnya serombongan orang lain, ialah Chung Teng dari Tsu Kitsyung, mereka itu ada membawa belasan lentera dan dua puluh lebih obor, hingga cahaya api jadi terang sekali. Semakin lama mereka datang semakin dekat. Fang Biao maju terus, akan tempur si anak muda, ia tidak merasa jari. Kecuali pernah kalah di tangannya Li Biao Pek, ia memang belum pernah tunduk terhadap siapa juga. Ia tidak takut kendati orang ada bersenjatakan pedang mustika. Kiao Leong juga layani itu jago dari Chim Chiu. Sesudah bertempur 5-6 jurus di atas kuda, keduanya merasa tidak leluasa. Dari itu, dengan kesetujuan, mereka pada loncat turun dari kuda mereka, akan lanjutkan pertempuran di atas tanah. Segera juga Fang Biao perlihatkan permainan goloknya, yang membuat ia mendapatkan julukannya, Kim Toho, si golok emas. Sebat sekali, ia membacok ke kiri dan ke kanan. Di lain pihak, Gio Kiao Leong telah perlihatkan kegesitannya. Ia berkelit, loncat sana dan loncat sini, buat menyingkir dari sesuatu bacokan, pedangnya berkelebatan mengikuti gerak-gerakan badannya. Dengan lindungi diri dengan golok kirinya, Fang Biao membacok dengan golok kanan, tetapi Gio Leong loncat ke samping, akan dari situ terus menyabet dengan pedangnya, hingga jago Kim Chiu mesti lekas tarik pulang goloknya. Itu waktu, rombongan Chung Teng yang membawa api telah datang semakin dekat, cahaya api bisa menyorot jelas ke kedua tandingan itu, hingga kecakapannya Gio Leong tertampak nyata sekali. Nyata ia sudah buka baju luarnya yang ia pakai membungkus sarung pedangnya yang ia gemblokan di bahunya. Fang Biao penasaran yang ia tidak bisa peroleh kemenangan dengan cepat. Melawan satu tandingan yang mirip satu gadis, aku tidak bisa rebut kemenangan, bagaimana aku bisa dianggap satu hohiyat kata ia dalam hatinya. Karena ia memikir begini, ia lantas kasih kerja kedua tangannya dengan terlebih cepat pula. Kiao Leong tetap melayani dengan gagah. Chiu Hang telah minta sepasang golok dari orangnya, ia turun dari kudanya dan terus maju akan bantu gurunya. Kiao Leong tidak pedulikan yang ia mesti layani dua musuh atau empat buah golok, ia keluarkan kepandainya yang ia telah yakinkan selama sepuluh tahun, kepandainya yang ia peroleh dari kitab. Lepuk Leong ada penasaran dan gusar, dengan sebatang tombak ia maju bantu mengepung. Perbuatannya ini diturut oleh Xiang Bun Wan, yang menggunakan sebatang golok. Malah Hoat Kong juga tidak tahan sabar, dengan sebatang toya besi ia turut dua kawan itu. Maka sekarang Kiao Leong mesti hadapi lima musuh, yang menyerang sambil mengurung padanya di lima jurusan. Ia tetap tidak merasa juri, pedangnya berkelebatan tak kurang gesitnya. Bahna sengitnya, kemudian Fang Beow berseru, nyerbu lalu, dengan dimulai oleh ia sendiri, empat kawannya merangsek berbareng. Kiao Leong tidak mau kasih dirinya dikurung terus, setelah bertempur begitu jauh, ia gunakan goloknya yang tajam, akan bikin sapat senjata musuh. Chu Hong, Pek Keong dan Bun Wan mesti loncat mundur, karena golok dan tombak mereka telah terbabat kutung, hingga tinggallah Fang Beow dan Hoat Kong, yang masih mengepung. Fang Beow, yang napasnya mulai memburu, merasa heran sekali. Aku tidak sangka ini bocah sukar untuk diajar adat, pikir ia. Dulu Li Beow Pek, tidak sehebat dia ini. Sebenarnya siapa adanya ini anak muda? Sia-sia saja ia menduga-duga, sebab ia memang tidak kenal si Nona Giyok dan si Nona sendiri rahasiakan diri. Juga Hoat Kong kewalahan. Ia mengerti tiam Hoat, ia sudah diakan buat toto musuh dengan ujung toyanya, semua itu sia-sia belaka, si musuh tidak pernah kasih dirinya di towel. Ia sudah harah urat gagu, toh ia tetap gagal. Di lain pihak, ia mesti hati-hati dengan toyanya, agar senjata itu tidak sampai kena ditabas kutung juga seperti poan koan pitnya. Apa yang ia buat heran, atau khawatirkan, kemudian ia merasa bahwa ini lawan yang muda, dari gerak-geriknya, mesti kenal juga tiam hiat Hoat, jikalau tidak, ada mustahil yang ia tidak mampu menotok. Oleh karena penglihatannya ini, ia lantas tidak berani ngotot lagi. Adalah Fang B.O.U. yang penasaran, meski ia sudah mulai sengal-sengal, ia masih merangsak semakinan hebat. Ia telah kehilangan kesabarannya, hingga ketika golok kirinya kena terpapas, ia masih tidak mau mundur, ia mendesak terus. Chu Hang kemudian maju pula, ia telah tukar golok. Rombongan Chung Teng, kecuali angkat tinggi obor dan lentera mereka, juga mereka berseru-seru akan menganjurkan jago-jago mereka, dan tangan mereka yang sebelah dipakai mengacung-acungkan tombak dan golok mereka. Mereka yang tidak memegang alat penerangan itu, telah maju mengurung, sikapnya sangat mengancam. Kiao Leong lihat sikap orang itu, sebal luar biasa, ia loncat naik ke kudanya. Tetapi ia tidak melarikan diri. Apakah kah semua masih tidak mau menyerah ia berseru-seraya angkat tinggi pedangnya? Awas, jikalau kau meluruk semua mengepung aku, aku juga nanti terpaksa serbu kau semua. Apabila sampai ada di antara kau yang mampus, jangan menyesal, jangan kau katakan Leong Kim Cun kejam. Ancaman itu ada hasilnya, rombongan Chung Teng batal merangsak ke lebih jauh. Xiang Bun Wan masih penasaran, ia melepaskan pula dua batang piau, yang dua-duanya kena disampok jatuh oleh itu naga betina. Mau atau tidak, Fang Beou menjadi kagum. Tahan ia serukan pihaknya. Kemudian ia maju ke muka, Leong Kim Cun, siapa sebenarnya gurumu? ia tanya. Fuisi nona membalas. Kau tidak usah tanya ia lantas tertawa. Sesudah ia awasi semua musuhnya, ia tepuk-tepuk dadanya. Aku ia tanya. Kau mau kenal aku? Aku adalah satu dewi pedang dalam dunia ini. Dengan pedangku cengbeng ini akan bikin si orang shili, si jie, dan keng lem hao semua mesti manggut-manggut meminta ampun padaku. Aku adalah seekor naga terbang di rigun pasir. Setelah kata demikian, Kiao Leong keperak kudanya dengan cambuk, akan membuka jalan sambil bulang-balingkan pedangnya ke kiri dan kanan. Chu Hang semua, meskipun berjumlah banyak dan bersenjata lengkap, tidak berani maju akan merintangi anak muda tetiron itu, hingga Kiao Leong, dalam cuaca gelap atau remang-remang bisa lanjutkan perjalanan dengan anteng, menuju ke timur utara. Ketika kemudian ia menoleh ke belakang, ia tampak api obor sedang berlewat ke jurusan barat. Maka selanjutnya, ia kasih kudanya jalan perlahan-lahan, kepakuan, ia kembali ke hotelnya tidak lama kemudian. Sekarang hotel ada memasang lentera dari huruf-huruf di lentera itu, hotel itu gampang dikenalkan. Di bawah lentera ada beberapa orang, kapan mereka lihat si anak muda, lekas-lekas mereka menyingkir. Semua mereka mengawasi dengan keheranan dan jari. Kiao Leong tidak pedulikan mereka itu, ia maju terus ke depan hotel di mana ia loncat turun dari kudanya, ketika satu jongos hampirkan ia, untuk sambuti kuda itu, ia kata, ini kuda ada kudaku, rawat baik-baik. Siapa juga datang meminta kuda ini kau tidak boleh kasihkan. Jongos itu menyahuti, ia berulang-ulang, setelah mana dengan bawa pedangnya, Kiao Leong bertindak ke dalam, tatkala ia sampai di dalam kamarnya, di situ sudah ada sajian barang hidangan, api dipasang terang-terang. Oh, To'aya baru pulang menyambut Siu Hyang, yang turun dari pembaringan. Semua barang makanan sudah dingin lagi. Tidak apa, sahut si To'aya dengan perlahan. Ia duduk di pembaringannya buat mengasoh, dan pedangnya ia geletakan di atas kasur. Segera ia tarik kucingnya, apakah tidak ada terjadi apa-apa seperginya? Aku ia tanya. Cuma ada dua orang dari Gemui yang menanyakan tentang To'aya, sahut Siu Hyang. Nampaknya Kiao Leong terperanjat, bagaimana jawabmu? Ia tanya. Aku menjawab dengan menuruti ajaranmu, jawab Siu Hyang dengan berbisik. Kiao Leong manggut, ia berdiam. Ia awasi So'at Hau, yang lempangkan tubuhnya, sedang matanya ada bercahaya. Tiba-tiba ia menghela nafas, hingga budaknya awasi ia dengan tidak mengerti. Kemudian ia hampirkan meja akan berdahar, sedikit sekali. Mari kita tidur, kata ia kemudian, lewat beberapa saat Siu Hyang hendak kunci pintu tetap penonanya menjegahnya. Jangan kau yang kunci, ia kata, terus ia turun dari pembaringan. Ia bertindak ke pintu di depan mana ia berdiri diam, seperti orang tercengang, kemudian ia singkap muilie hingga cahaya api menyorot keluar. Siu Hyang terkejut melihat sikapnya si nona. Di luar kamar tidak ada gerakan apa-apa, tetapi ketika Kiao Leong bertindak keluar, ia siapkan kedua tangannya di depan dada dan matanya terpasang tajam. Ia melihat ke sekitarnya. Lekas juga ia kembali ke dalam, akan periksa seluruh kamar, sampai kolong meja. Setelah ini barulah ia kunci pintu, muilie ia lepaskan di belakangnya. Sesudah taruh pedang dan panahnya di samping bantal kepala, Kiao Leong padamkan api. Ia naik ke pembaringan untuk terus rebahkan diri. Siu Hyang tutupi ia dengan selimut tetapi selimut itu ia singkap. Tidak usah, ia kata. Siu Hyang rebah di pinggirnya nona itu. Siu Chia, sampai kapan baru kita sampai di hengsan? Ia tanya, dengan perlahan. Kau jangan ibuk, Seng nona menjawab. Umpama kita sampai di hengsan dan aku dapat kenyataan tempat itu tidak menyenangkan, aku tentu akan cari lain tempat lagi. Tanda petik. Kalau begitu, apa tidak lebih baik kita kembali saja ke Seng Kiang? Kiao Leong menghela nafas. Sudahlah, ia bilang, kau jangan ganggu aku, biarkan aku dapat mengasuh. Meski ia berkata demikian, tidak lama, nona ini tertawa sendirinya. Sekarang aku merasa bahwa aku benar-benar ada jadi suamimu dan kau adalah istriku yang senantiasa dampingi aku dan woceh tak berhentinya. Ia kata kemudian. Sampai sekarang ini, kau masih bisa godai aku, Sio Chia kata budak itu. Nona itu tertawa geli, tetapi tidak lama, dengan tiba-tiba ia peluk Sio Hiang dengan keras, muka mereka nempel satu pada lain, sampai si budak merasa tertegun dan heran, apapula kapan ia lantas merasai air mata meleleh membasahkan mukanya. Kau berduka, Sio Chia. Ia kata, dengan merasa terharu. Benar-benar Kiao Leong menangis, seperti anak kecil, hingga budaknya jadi bingung, sedang untuk menghibur dengan suara keras, ia khawatir. Ia pun tidak bisa loloskan diri dari pelukannya si Nona. Sesaat kemudian, tiba-tiba Kiao Leong lepaskan tangannya dan balik tubuhnya, tangannya terus meraba ke bantal kepala, setelah mana tangan itu dengan cepat sekali diayun ke jurusan jendela. Menyusul itu, di luar jendela, ada terdengar suara seperti barang berat jatuh, yang mana disusul dengan jeritan, aduh, aduh, mati aku. Tanda petik. Dan suara itu semakin lama jadi semakin perlahan, hingga merupakan rintihan. Si Wih yang kaget, sampai ia gemetaran, tetapi ia tidak berani buka suara. Dengan selimut Kiao Leong kerbongi budaknya itu. Sesudah lewat sekian lama, di luar lantas terdengar suara, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Cuan Tuan, silahkan kembali ke kamar. Itu adalah suaranya kuasa hotel. Tetapi di sebelah itu, lantas terdengar suara seorang lain, metu kirinya. Dia terkena panah tangan. Mestinya metu itu buta. Tanda petik. Di dalam selimutnya, Kiao Leong tertawa sendirinya, karena ia telah dengar nyata semua kata-kata itu. Selewatnya, terus sehingga pagi, suasana ada tenang. Pada jam delapan atau sembilan, Kiao Leong baru teriaki jongos akan bawakan ia bubur, sedang jongos, dari luar jendela, menyahuti. Ya, ya, suaranya mengatakan sikapnya yang menghormat. Suatu tanda jongos itu jari. Setelah itu, Nona Gioq suruh budaknya ambil pakaian untuk ia salin. Dengan sepotong cita putih, ia belebat keras buah dadanya. Karena ia tidak sedia banyak pakaian orang lelaki, di bagian dalam ia tetap pakai pakaian orang perempuan, cuma leher bajunya, ia tekuk ke dalam, kancingnya ia pasang semua, di luar baru ia pakai pakaian lelaki. Ia pakai celana hijau, sebagaimana baju luarnya ada dari warna serupa. Di sebelah kas kaki merah, ia pakai sepatu juga. Sebagai pakaian luar, ia pakai tungsa biru. Sesudah beres dandan, ia pergi cuci lubang kupingnya, akan kemudian tutup pula itu dengan pupur yang baru, yang diaduk dengan minyak. Dengan hati-hati ia berkaca, akan periksa kuping itu, kemudian baru ia buka pintu, akan perdengarkan suaranya pula, jongos. Bawa air cuci muka. Satu jongos jawab suara itu dan tidak lama ia muncul dengan dua baskom terisi air. Sementara itu siui yang sudah bereskan selimut dan seperai, ia telah pakai sepatunya akan samperi kaca, untuk sisiri rambungnya. Ketika jongos datang, ia tanya apa bubur sudah sedia. Segera akan disajikan, nyonya, menjawab jongos itu. Lebih dahulu kasih makan kucingku ini kata kiau. Liong, dengan suaranya yang dibikin-bikin, seperti suaranya orang lelaki. Baik, to'aya. Tanda petik. Tadi malam ada terjadi apa sih? Nona tanya. Siapa itu yang menjerit? Jongos itu kaget, dengan muka pucat dan mendolong, ia awasi tetamunya itu, kemudian ia geleng kepala. Aku tidak tahu, to'aya. Tanda petik. Kiao Liong ambil handuk untuk susuti mukanya, ia duduk di kursi sambil kasih dengar suara tertawa yang dingin, kemudian dengan malam melotot, ia kata pada jongos itu, kasih tahu kuasa hotel, jikalau di waktu malam ia izinkan sembelarang orang masuk kemari, untuk bikin banyak berisik, mengganggu pada para tetamu hingga para tetamu sukar mendapat tidur, perusahaannya tak bisa maju. Dan kita, bila kelak datang pula ke pooteng ini, sudah pasti tak sudi ambil kamar lagi di sini. Ya, to'aya, baik, baik. Sahut jongos itu. Kemudian, dengan lagaknya satu suami, Kiao Liong kata pada Siu Hyang, ambil uang 20 keil, kasih pada dia ini, buat dia sebentar pergi ke kota untuk beli daun teh yang bagus, umpamanya teh leong ceh serta beberapa bungkus hiyo wangi, begitu pun satu kipas yang indah. Siu Hyang ambil uang yang disebutkan, ia kasihkan itu pada Siu Jongos, siapa telah terima itu untuk terus undurkan diri.